Bersambar lagi di WIB Wakti Indonesia Bercanda Apakah benerin jawabannya? Paling-paling terbihan Hei! Di bengkel! Mobil lu kenapa salah? Oh lagi di benerin? Tapi salah Kan dibenerin selama ini kan suka bilang dibenerin Daripada gua jawab mengkel itu jawaban hina berusaha Natas ya Buang jauh-jauh akal sehat di tempat ini ya Orang biasanya memperbaiki kendaraan bermotor di... Sebelah Di sebelah apa? Di sebelah apa? Di sebelah apa? Oke saya peragai saya gak marah saya gak marah Motor nih Capa jadi motor Ini mau di apa kan? Diperbaiki Saya buka ya Ini dari sebelah Ini yang rusak lampu remnya pak Yang rusak lampu rem di belakang pak Yang rusak lampu rem di belakang pak Apakah di sebelah? Di sebelah bawah Kalau misalkan orang tetep aja di Kalau di bawah bukan di sebelah bagian bawah Kalau misalnya mohon maaf Motong nih pak Speedometernya rusak pasti akan duduk di atasnya pak Dibenerin kan di atas motornya kan Dari sebelah gak itu? Sebelah atas Oke sebentar Sebelah gak ini sebelah atas Coba-coba kamu jadi motor? Datang nih Pak Montir Ya Tolong diperbaiki motor saya pak Rusak apanya nih? Ini pak Lampu depannya rusak Oke itulah dia jawabannya Satu pendakang Sebelah Jangan pada sebelah Kita lanjut lagi Silahkan tim B mau jawabnya mana? 3 menurun 3 menurun 3 menurun Kita lihat ada 8 kotak Eh di kotak yang kedua Ikan Biasanya Berendam Di dalam air Berendam Berendam bisa Berendam Bisa Berendam Eh Bernafas bisa Berendam Bernafas Oke kita hitung mundur sama-sama 3 2 1 Bernafas 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 Ikan di dalam air biasanya bernafas Apakah itu jawabannya? Berendam aja Berendam aja Berendam aja Oh gue ragu sih Iya gue ragu-ragu sumpah Ikan dalam air Biasanya Eh ikan biasanya di dalam air Bercanda Berendam aja Kalau menurut kamu apa coba Sebelum di kucing ya pak ya Biar Natasha juga punya Berenang Berjemur Di dalam air Berjemur Berbasah Berjemur Ikan dalam air Bertelur 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 Biasanya di dalam air bertelur Apakah itu jawabannya? Ada yang beranak juga? Ya oke sayang sekali tidak bisa menjawab Kenapa gak bercanda? Betel pak Salah lah Terus jawabannya apa dong pak? Ikan biasanya di dalam air Kerendam Makanya gue bilang tadi berendam Pak Tapi pasti disalahin juga Kayaknya itu berendam bukan kerendam Bapak tau Maksud kerendam gak sih pak? Emang ikan tuh gak lihat di airnya kerendam? Nah penambahnya kerendam itu gak sengaja pak tidak sengaja terendam bi, baju saya mana bi, yang kemarin bi wah, aku gak sengaja kerendam tuh, bi, baju aku udah direndam belum? oh, udah, udah direndam direndam sama kerendam, ada unsur kesengajaan dan tidak sengaja, ikan di air bukan yang gak sengaja, ada di air ada mobil di jalan banjir kerendam air, gak ada mobil sengaja direndam air pak bagaimana pak, ini kerendam pak sesuatu yang berada di dalam air ya, dan dia tidak menyembul-nyembul, itu namanya kerendam kalau di atas gak kerendam, itu unsur ketidaksengajaan itu ikannya tidak sengaja kerendam kalau dia merendam dirinya sendiri ambil airnya dari pak gimana contoh, anda ambil anda ambil ikan beli ikannya, ambil di pasar aja lihat gak akan dia ke air kan udah metong pak, udah metong eh, sejak lehong juga gak metong lehong kok sih pak sejak lahir juga gak apa-apa semuanya sudah sepakat bawa ikannya kerendam oke kalau gak akan rendam gak di dalam air makanya kurang-kurang kalau gak akan rendam gak di dalam air tenang-tenang, udah mulai mendekati kita oke oke, baik, kalau begitu kita kasih semangat dulu baik, tim A punya kesempatan lagi lima menurun wih panjang 10 kotak, kurung A di kotak yang kedua nah, lima menurun ini adalah pertanyaan berupa video kiriman dari pemirsa kita oke oke perhatikan baik-baik pertanyaannya bisa kita lihat di video berikut ini silahkan, inilah dia konnichiwa hai indonesia perkenalkan, nama saya Grandi Bran Kinsei dari Jepang saya ingin memberikan pertanyaan teka-teki sulit tata-tata TNS 10 kotak huruf kedua A motivator program Wakti Indonesia Bercanda atau WIB panutan kita, biasa kita kenal dengan nama itulah pertanyaan A O GR banget panutan kita ini yang ngomong yang ngirim dari Jepang loh dia orang Indonesia Bapak-bapak, yang berapa orang itu Pak? eh, saya orang yang fan Jepang apa yang gak ada kelihatan Jepang Jepangnya? Kuitang kali Pak? eh, anda sok saya tahu Kuitang itu di pucat di kota Bunga tuh turunannya saya tahu apa bukan ini real, no fake real, no fake beliau ini yang mengirim ke Grandi William Kinsei mahasiswa S2 di Yamaguchi University namanya nama anak orang kaya UB Jepang iya tapi, dia ini asli orang Indonesia dari Bandung sekarang sedang program studi S2 di Jepang motivator program Wakti Indonesia Bercanda panutan kita panutan kita disebut biasa dikenal dengan nama nama samarannya nama samarannya nama samarannya nama samarannya kita lihat jawabannya juga kita akan tahu dari eh, eh, ambil konfeti konfeti ada, ada, ada gak benar lah apakah benar nama apa tadi? samarannya samarannya terakhir 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 wow kok joget-joget sih? kue, kue, kue kamu bisa jawab bang minum 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 kue, 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 kue eh, sebentar dulu aku mau mana kenapa itu? kosok bisa diminum bisa dimakan silahkan dimakan dengan wajah bahagia kita punya pride kok ada yang benar anda harus makan itu mereka makan ini buah-buahan buah-buahan ini yang ini buat Bapak nih Pak pedong-pedong eh kita rayakan dulu ya yang berhasil menjawab ya tiba-tiba ya jawab Duh kamu pegangan apaan sih minuman dapet dari mana dari paritia kok dapet dari paritia asem ya eh kok mukanya pada ikutan happy ini sih cobain cobain nih happy Bangga dong kita perlu tunjukkan jawabannya kita lihat apakah ini benar-benar jawabannya dimaksud oleh Grandi tadi jawabannya nama samarannya nama aslinya kan Liz Hartono Oke baik itulah dia jawabannya ternyata lima menurut adalah nama samarannya boleh kita bersama kita juga ucapkan terima kasih buat Grandi William Ginje yang ada di Jepang mudah-mudahan ini studinya lancar ya dan juga mendapatkan 500 ribu rupiah di potong panjang persembahan dari WIB empat mendatar empat mendatar kita lihat ada tujuh kotak huruf D di kotak yang pertama dan huruf A di kotak yang ketiga nih makhluk yang menghisap darah dia kutu makhluk yang menghisap darah dia kutu dia kutu apakah itu jawabannya oh bukan itu silahkan tim A Dracula makhluk yang menghisap darah dia haus makhluk yang menghisap darah dia haus apakah itu jawabannya ini baru-baru baru-baru ini tetangganya kalau kita ada rezeki tetangga harus dibagi dong enggak baik oh iya minum sambil diuruh enggak baik eh tadi ada rezeki ada makan jatuh dimakan codot nih eh kamu nanti sore mau kemana Natasya kayaknya nanti mau ketemu temen menurut kamu lingkungan sini orang-orangnya gimana baik-baik baik-baik banget sebentar 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 mari kita rakyakan ya rakyakan dulu berhasil menjawab yang kedua kalinya Salam kok saya benar terus emang saya pinter Duk ini nilainya berapa nih dua ratu dua ribu gue nol eh nol kesode utuh salah baik-baik tiba kembali Pak kok cobanya dia haus terima terima iya bener oh yaudah kalau gitu sebentar pak, kalau binatang menghisap darah dia bukan haus itu emang makan juga buat dia pak tapi berupa cairan insting dia bilang makhluk 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 apa? menurut makhluk lu apa? ya makhluk tuh ada yang makhluk hidup semua manusia makhluk hidup ada yang menghisap darah? ada kan gak apa? ada di film-film film, pantas yang lu bisa jawab, otak lu sebelah yang bisa jawabnya sebelah apalagi yang gak bisa jawab tapi gak ada sebelah-sebelah juga iya sih iya bener hei tim A sekarang matasya ini bawa rezeki ya buat gue 7 pak 7 menurun 7 menurun saat ujian matematika kita dapat menghitung luas segitiga ingat, luas segitiga dengan bukan matematika ini rumus kan harusnya rumus ini saat ujian kan udah lock dong langsung dong rumus saat ujian pak kalau yang belum pernah ikut ujian gak apa-apa ikut jawab nanti ujian ujian tiii harus dengan ha? dengan harus harus eh itu jawaban gue kita lihat apakah saat ujian matematika kita dapat menghitung luas segitiga dengan harus bukan dengan duduk ha 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 Semenjak kapan dalam satu peraturan ujian ada peraturan peserta harus duduk itu sudah sewajibnya pak? Gak terus? Gak usah diomongin pak. Gak terus? Gak usah diomongin, maksudnya usah bertanya kak harus duduk. Emangnya kalau ujian? Maksudnya pasang sambil lari-lari pak, ayo bekerja kan? Ayo, mana lu? Kan gak ada pak. Ya iya. Kan capek sendiri kalau berdiri mulu. Tapi kalau penghitung sambil duduk, emang gak bisa pak saya tanya? Jadi marah aja sama pengawas. Loh kenapa? Ya ngapain gak boleh kamu berdiri aja dikira nyontek. Eh eh mau nyontek sebelah ya. Kamu gak harus saat ujian. Emang harus saat ujian? Nah pertanyaannya saat ujian mat. Astagfirullah. Oke itu dia jawabannya Arun Kambil. Pakai duduk. Eh timbe ya? 6. 6 mendatar. 6 mendatar kita lihat ada 6 kotak huruf U di kotak yang kedua. Anda pasti punya ini dirumah. Alat yang dapat mendinginkan makanan dan minuman. Namanya? Alat yang dapat mendinginkan? Pengen jawabannya kulkas. Hei hei hei. Hei hei. Rusakin. Rusakin. Gak gak nyampe. Bodoh ah. Masin aja daripada gue jawab kulkas hina banget. Rusaki. Rusaki. Apakah rusaki. Jawabannya? Tutupi. Salah. Oke baik. Asli. Apa pertanyaannya? Alat yang dapat mendinginkan makanan dan minuman. Namanya? Sukses. Kalau gak dikinkan ini gak sukses. Ini karena saya sayang. Kita lihat. Apakah. Kayaknya salad. Salah dan makanan dan minuman. Namanya? Sukses. Sukses. Setelah yang satu ini. Sukses. Gak tau ya. Karena emang. Gua tuh pinternya atau tidak. Kalau gua kan pinternya atau tidak. Mereka otomatis tidak.